Dengan memiliki sertifikasi ini, akan memberikan nilai tambah bagi saya ketika melamar pekerjaan nanti. Perkenalkan, nama saya Nabila Latifa Azahra, sering dipanggil Nabila. Saya dari P2I Data Analis, cycle 5. Saya dari program studi teknik informatika, berasal dari Universitas Pemulang. Alasannya, karena data analis itu pada bidang karir saat ini sangat dibutuhkan di berbagai industri. Lalu bidang ini juga terus berkembang dengan cepat. Tentu saja hal ini sangat menarik buat saya, agar terus tetap belajar dan stay up to date mengikuti tren data saat ini. My EduSolve itu salah satu mitra yang mengadakan program sertifikasi internasional, sehingga saya lebih tertarik. Serta dapat membantu mengasah keahlian para pelajar di Indonesia yang tidak harus dengan jurusan yang sama. Tantangan selama saya mengikuti kegiatan studi independen ini, pada saat awal kurs, itu saya merasa kesulitan untuk mengikuti kursnya. Mengapa? Karena beberapa mentor yang mengajari itu sangat cepat menjelaskan materinya. Tetapi, saya juga berusaha untuk bisa mengikuti dengan cara menonton rekod zoomnya dan membaca modulnya kembali. Yang paling sulit menurut saya itu ada di pembahasan Python, itu materinya function. Karena dia mainnya lebih ke logic, jadi emang harus lebih berpikir keras saja. Saya kan kebetulan mengikuti pathway data analis. Sebelum mengikuti studi independen itu, saya memang belum banyak mengerti tentang data analis itu sendiri seperti apa. Karena di kampus sendiri saya tidak dikasih materi seperti itu. Nah, setelah mengikuti studi independen di data analis, saya juga menjadi tahu menjadi seorang data analis itu seperti apa, pekerjaannya itu seperti apa, seperti itu, Kak. Setelah lulus dari studi independen, saya magang di satu perusahaan bidang logistik yaitu PT. Tirta Maju Sejahtera. Bagian dokumen kontroler, sembari magang ini saya mengerjakan tugas akhir yang ngambil proyek Woka. Kebetulan saya di bagian dokumen kontroler ini lebih memegang ke Microsoft Excel. Dan di studi independen kemarin, saya itu diajarin sama mentor saya namanya Kak Kris itu bagaimana cara mengolah data di Microsoft Excel. Kemudian rumus-rumusnya untuk mengolah data di Excel itu seperti apa. Kebetulan juga saya di perusahaan ini memegang billingnya seperti itu, Kak. Dengan adanya program seperti sertifikasi internasional, terus career consultant, yang di dalamnya itu terdapat penyampaian materi. Salah satunya itu tentang personal branding, kemudian tadi juga ada social mixer dan yang lainnya, dan masih banyak lagi. Itu sangat membantu saya, karena saya dapat mengembangkan kemampuan sesuai minat saya, dan saya dapat mempersiapkan karir untuk kedepannya. Hal ini tentu mendambah ilmu dan wawasan saya untuk terjun ke dunia industri. Selama saya mengikuti studi pendent ini, saya mendapatkan mentor yang sangat baik, serta profesional, yang di mana mentor ini benar-benar mengajari dan mengajak belajar dari teori yang sangat dasar sekali. Kemudian mentor pun memberi motivasi untuk saya mengembangkan skillnya itu seperti apa, dengan mentor pun memberikan latihan atau mini project setiap minggunya setiap melakukan kelas tersebut. Seperti itu, Kak. Dengan memiliki sertifikasi ini, akan memberikan nilai tambah bagi saya ketika melamar pekerjaan nanti. Kemudian dijamin dengan mendapatkan kredibilitas, sertifikat sebagai seorang profesional di bidang tersebut. Sehingga nantinya ada beberapa manfaat yang bisa saya dapatkan, yaitu seperti tersedianya kesempatan yang lebih besar dalam mendapatkan pekerjaan, kemudian mengingat kompetensi saya, kemudian pengetahuan, serta pengalaman yang dimiliki lebih kompleks lagi. Kemudian juga sertifikasi ini dapat menunjang karir profesional saya dalam dunia kerja. Untuk My EduSolve sendiri, setelah saya mengikuti pembelajaran studi independen di My EduSolve, program yang ada di My EduSolve ini sangat membantu untuk yang ingin belajar dan baru belajar di bidang tertentu. Contohnya seperti data analis, kemudian ada UI UX, kemudian ada Microsoft dan lainnya dan masih banyak lagi. Kemudian dalam penyampaian materi pun mudah dimengerti dan dipahami. Kemudian My EduSolve juga dapat meningkatkan kualitas angkatan kerja melalui sertifikasi internasionalnya. Dan My EduSolve juga mempunyai mentor yang sangat baik dan membantu kita untuk meningkatkan soft skill-nya. Terima kasih telah menonton!